Pesta Seribu Kembang Api dan Atraksi Barongsai mewarnai kemerihan perayaan Tahun Baru Imlek di Kota Cirebon, Jawa Barat. Memasuki Tahun Baru Cina dengan siokuda kayu ini, umat Yonghoa di Pantura Cirebon turut berdoa untuk kedamaian pemilu tahun 2014. Pesta Kembang Api yang digelari Vihara Talang Kota Cirebon, Jawa Barat ini mewarnai kemerihan Tahun Baru Imlek bagi ratusan umat Yonghoa di Pantura Cirebon. Perayaan pergantian dari Tahun Ular Air ke Tahun Kuda Kayu ini juga diikuti oleh ratusan keturunan Yonghoa. Belasan Barongsai yang merupakan ikon Tahun Baru Imlek turut memerihan Pesta Tahunan ini. Atraksi Singa Barongsai yang diiringi musik timpani ini cukup memikat perhatian ratusan pasang mata penonton. Kembang Api dan Barongsai ini dihadirkan bukan semata-mata untuk memeriahkan pesta, namun juga sebagai lambang tolak bala dan simbol pembawa hoki atau keberuntungan. Selain gembala pesta, malam pergantian tahun ini juga dimanfaatkan untuk bersembahyang, memuja sang hiang dewa-dewi. Kepulauan asap lupa dan percikan api lilin ikut mewarnai kehusuan mereka dalam berdoa. Kuda Kayu itu sifatnya yang kuda kan kegagahan, keberanian dan simbol sebuah kemajuan, bergerak, karena dia cepat. Selain berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga, dalam doanya Omar Tionghoa ini berharap agar pemilu yang bertepatan di Tahun Kuda Kayu ini dapat berjalan dengan aman dan tertib, dan diharapkan dapat melahirkan pemimpin negara yang jujur. Berita Satu TV, Cirebon